Berita gembira untuk para pecinta timnas Indonesia Meski Garuda muda gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024, mereka tetap punya kesempatan untuk bermain di Paris. Setelah kekalahan 0-1 dari Gini U23 di babak playoff antar benua, harapan untuk tampil di Olimpiade memang sirna. Namun, kabar baik datang dari PSSI. Timnas Indonesia U20 dipastikan akan berpartisipasi dalam turnamen Mauricio Revello 2024 yang digelar di Paris. Turnamen ini sebelumnya dikenal sebagai turnamen Toulon dan merupakan ajang bergensi untuk pemain muda internasional. Turnamen ini adalah tempat lahirnya banyak bintang sepak bola dunia seperti Cristiano Ronaldo, David Beckham, Alan Shearer, James Rodriguez, dan Thierry Henry. Setelah Mesir mengundurkan diri, Indonesia mendapat kesempatan untuk tampil. Pengumuman ini disampaikan oleh penyelenggara melalui media sosial mereka pada tanggal 11 Mei 2024. Ini adalah ketiga kalinya Indonesia berpartisipasi di turnamen ini. Tim Garuda Nusantara akan bergabung di grup B bersama Ukraina, Jepang, Panama, dan Italia. Pertandingan pertama Indonesia adalah melawan Ukraina pada 4 Juni, disusur Panama pada 6 Juni. Selanjutnya, mereka akan menghadapi Jepang pada 8 Juni dan Italia pada 12 Juni. Dua tim teratas dari setiap grup akan lolos ke semifinal. Kita semua berharap timnas Indonesia U-20 bisa menunjukkan performa terbaik mereka dan mengharumkan nama bangsa di turnamen Mauri Cerevelo 2024. Ayo, dukung terus Garuda Nusantara! Sampai jumpa! 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 Sub indo by broth3rmax